Ganti tahun, ganti momen yang harapannya tentu saja membuat kita lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi kehidupan dan membuat keputusan besar dalam hidup. Di tahun yang berbeda ini pernah gak sih terlintas untuk ganti karir atau kerjaan, tapi kok rasanya udah telat gitu. Terus ngeliat teman-teman di sekitar juga udah pada berhasil dengan pencapaian besar mereka. Jadi nanya lagi ke diri sendiri, apa ini ya tempatku gitu. Kalaupun pernah, jangan terburu-buru untuk memutuskan ya. Karena disini realitanya akan berbagi 3 tips penting sebelum kamu memutuskan untuk bener-bener berganti profesi atau ganti karir atau ganti kerjaan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari realitanya agar kamu bisa update video terbaru dari kami. Yang pertama, yakinkan dan tanyakan kembali ke diri kamu sendiri, apakah kamu udah ngerasa berkembang nih di kerjaan kamu saat ini gitu. Meskipun itu sangat nyaman gitu. Jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini tuh takdir atau garis hidup yang memang udah ditentukan. Jangan selanjutnya, jangan menjadikan keberhasilan orang lain itu sebagai indikator atau perbandingan untuk keberhasilanku. Meyakinkan lagi apakah yang kamu lakukan sekarang itu udah bener-bener sesuai dengan mimpi-mimpi yang kamu bangun dan yang kamu inginkan sejak lama. Lebih baik, jadikan kegagalan itu sebagai peluang yang bisa mendorongmu menemukan ide-ide baru yang sesuai dengan apa yang selama ini kamu mimpikan. Karena gagal atau berada dalam situasi yang terburuk sekalipun bukanlah mengindikasikan bahwa hidup telah berakhir. Yang terakhir, kunci untuk mengubah hidup itu ada di tanganmu sendiri. Memilih berkalahan dalam karir dan pekerjaan sekarang demi keamanan atau karena merasa takut akan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan itu juga bukan suatu keputusan yang salah. Namun jangan pula menutup diri untuk berkembang dan melakukan perubahan besar dalam kehidupan. Maka dari itu, kenali dirimu lebih dalam dan cari tahu apa yang sebenarnya menjadi mimpi yang kamu hidam-idamkan. Dengan semua pengalaman dan kemampuan yang udah kamu peroleh selama ini, bangun keperjaan diri kamu karena ingat langit aja gak punya batas. Jangan hanya karena faktor usia misalnya, kamu jadi berpikir, oh ya tauan nih untuk ganti profesi gitu. Karena faktanya banyak kok orang-orang yang memilih untuk ganti karir mereka atau ganti profesi di usia 40 atau bahkan 50 dan mereka sukses gitu. Mungkin aja kesempatan tersebut kalau mereka ambil ketika berusia 20 tahun yang lalu, belum tentu akan berhasil gitu. Jadi gak ada yang gak mungkin dan kamu adalah pemegang kunci atas kesuksesan dirimu sendiri. Demikian tiga hal penting yang harus kamu perhatikan sebelum benar-benar mengambil keputusan untuk ganti profesi atau ganti karir ke depannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya yang akan terus membahas tentang fakta, data, dan realita dari satu peristiwa.